Masuk combo kayak begini guys, tuh, liat, defense-nya cuma segitu ya, 6600, kalo kalian aktifin dulu warcry-nya ya, kayak begini brother, sabar, tuh, yang awalnya 6600 menjadi 9400, bedanya jauh banget kan, tuh, jadi pas darahnya tuh, udah segitu, langsung yang sunkill, nah disini misalnya gue ganti skypefacernya sama item lain, misalnya gue ganti sama malefic ya, nih, contoh nih ya, misalnya kesini nih, kita aktifin pasifnya dulu, tuh, liat, ini kalo lo pake skypefacernya mati gak sih yang kiri? Yaudah brother, welcome back with Coba Boleksi disini, dan berhasil petang kali ini, gue pengen bahas build item Yuzong yang terbaru, settingan emblemnya, dan juga spellnya apa aja, kita bakal bahas dulu buat settingan emblem Hera Yuzong. Buat emblem Yuzong, kalian bisa pake 3 emblem ini, emblem tank, atau emblem assassin, maupun emblem fighter, cuma utamanya gue pake emblem yang fighter brother, kalo mau lebih keras dan beli full item defense, ya lebih bagus pake emblem tank, kalo mau tujuannya buat solo kill musuh, bisa pake emblem assassin, cuma kalo gue lebih suka pake emblem fighter, karena ada tambahan spell farm, ada juga tambahan damage, serta defense, jadi gue prefernya pake emblem fighter. Settingan emblemnya, berus pertama bisa pake yang agility, bisa pake yang rupture, yang trial, kadang-kadang juga ada yang pake swift, silahkan, mau pake yang firmness ataupun yang vitality, silahkan aja, tergantung kebutuhan kalian dan cara main kalian. Lu pilih yang mana bang? Gue pilih antara 2 ini biasanya, kalo gue ya, terus berus ke 2 nya, gue bisa pake yang festival of blood, ada juga yang pake pure yourself, ataupun tenacity, maupun pake yang wilder's blessing, kalo gue lebih nyaman pake yang festival of blood brother, buat nambah spell farmnya gitu, supaya pas lagi nge-skill nambah darahnya banyak. Terus berus ke 3 nya, ini ada banyak banget brother, yang bisa dipake, bisa pake pure edge, bisa pake quantum charge, bisa pake congestive blast, bisa pake yang namanya brass might, bisa pake yang electric ignition, ada juga sekarang yang pake temporal range, buat mempercepat skill 1 sama skill 2, skill 3 nya pas habis ultimate, ya kalo kalian pengen pake ini silahkan, dalam menurut gue juga oke sih kalo mau dipake. Cuman gue lagi suka pake emblem warcry brother, ini nambahin damage gue, dan ya, bisa lebih sakit jadinya, pas mukul ketimu musuh. Bang kalo gak pake brass might ataupun impure edge, ntar pas nge-skill tambah darahnya sedikit, ya makanya gue suka pake warcry karena disini kan nambahin damage, semakin tinggi damage kalian, otomatis spell farm yang dikasih dari skill maupun kalian itu pasifnya, ya bakal lebih tinggi lagi. Jadi, gue buat Yuzhong sekarang, kurang lebih kayak begini sih brother. Nanti kalian sesuaikan lagi aja sama kebutuhan kalian, dan juga cara main kalian lah brother. Oke brother, itu buat settingan emblem warcry Yuzhong, kalo buat spellnya, ya biasanya sih pakenya petrify ya, buat di combo-in sama skill 3 maupun skill-skill lainnya. Kalo mau pake flicker silahkan, mau pake execute silahkan, mau pake purify silahkan, vengeance silahkan, tapi kalo gue biasanya pakenya petrify. Oke, dan untuk buildnya brother, disini gue bakal bikinin beberapa build, nanti kalian pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian, dan kalian cocoknya pake build yang mana ya. Oke, pertama buat build yang full damage dulu ya, yang mungkin sekali nge-burst, bisa nge-kill tim musuhnya. Sepatu kayak biasa, antara ini, 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 kalo gak ini, tim musuh benih hero physical pake ini, tim musuh benih hero credit control sama hero medical pake ini, tim musuh benih hero slow, dan juga kalian pengen larinya lebih cepet, bisa pake yang ini. Anggap dia tim musuh benih hero credit control dari pake yang ini. Kemudian disini, kalo mau yang full damage, langsung aja beli item damage-nya. Di early, kalian bisa beli antara dua, kalo gak hunter strike, bisa beli yang namanya war axe. Bang, kalo pake skypiercer, boleh gak bang? Kan lagi naik banget nih item. Sebenernya boleh-boleh aja ya, brother, kalo kalian pengen pake item skypiercer. Cuman disini, udah dikurangin ya, brother, apa namanya, di early jam dia cukup kena nerf ya, sekarang yang awalnya itu 6%, jadi 4% sekarang dikurangin 2%, tapi ya, kalo buat stacknya udah penuh, ya masih sama aja, jadinya 12%, brother. Kalo di early, kalian ngerasa bisa batai bantuk di musuhnya, ini masih oke. Kenapa? Karena ya, kalo kalian nge-kill, kayak gini tuh, dia bisa langsung ini guys. Bisa langsung sunkill gitu, pas darahnya udah 4% kebawah. Terus bang, emangnya bagus pake skypiercer? Nah, skypiercer ini bagus ketika memang kalian ngerasa tim musuh itu kayak satu hit-satu hit lagi mati, brother gitu. Kadang-kadang kan kalo kalian combo pake Yuzhong, terus kombonya udah abis, kalian udah gak bisa apa-ngapain, itu biasanya tuh... Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Nah, skypiercer ini bagus dipake ketika memang kalian tuh momennya ada aja, dimana pas kombonya udah abis, darah tim musuh sisa satu bar, setengah bar gitu, nah itu boleh pake skypiercer. Maksudnya gimana bang? Nah, kadang-kadang kayak gini nih guys, misalnya kalian udah combo nih, kombo kayak begini misalnya ya. Tuh, kadang-kadang tuh kalo kalian gak pake skypiercer ataupun gak pake item damage-nya lain gitu ya, ada momen dimana dia tuh hampir mau mati, tapi gak mati, brother. Cuma kurang satu hit ataupun dua hit. Contoh lagi, aduh, kasih hit tuh malah coy, sorry. Contoh nih, gitu. Nah, kayak gini nih, serius banget ada momen kayak gini ketika lo pake Yuzhong, brother. Dan kalo kalian pake skypiercer, dia bakal mati, karena ya ketika darinya 4% kebawah, otomatis di sunkill. Kalo saya kayak udah 80, itu bakal jadi 12%. Jadi kalo dari tim musuh 12%, ya langsung di sunkill gitu. Jadi apakah boleh pake skypiercer? Tergantung kebutuhan kalian ya, brother. Kalo memang kalian ngerasa panjang momen kayak begitu, dan memang dibutuhkan pake skypiercer, yaudah, beli aja. Toh ya itemnya murah, brother, cuma 1500. Beli di item berapa bang? Kalo beli skypiercer, gue sih saranin di item pertama ya. Biar dari stacknya lebih enak, dan lebih cepet juga full stacknya gitu. Oke, kalo mau full damage, bisa pake 3 item itu ya. Ini, terus kayak begini, sisanya item defense. Cuman biasanya gue beli 1-2 item damage dulu, jadi item ketiganya gue bakal beli item defense dulu. Misalnya kayak dominan, kalo tim musuh lawan gue ini misalnya lapu-lapu. Misalnya kayak esme, gue bakal beli domi, brother, buat ngurangin regennya. Atau kalo kalian pengen pake si halbert juga boleh, cuman menurut gue item damage buat Yuzhong 3 aja udah cukup. Sisanya bisa beli item defense. Kayak begini ya nih, kayak begini, cukup. Terus satu lagi beli item defense, kayak mungkin oracle, ataupun bisa beli yang namanya sayap. Sayap. Ataupun Athena. Sebenernya item defennya itu nyesuaikan lagi guys, sama kebutuhan kalian di in-game. Bang, kalo pake Thunderbolt boleh gak bang? Thunderbolt ini boleh dipake, menurut gue ketika kalian ngerasa tim musuh itu hero magical sama physicalnya berimbang guys. Jadi kalo physical sama medicalnya berimbang, bisa pake ini juga gak apa-apa. Pake brute first juga boleh gitu. Nah kalo kalian pengen belinya nama Thunderbolt, itu belinya di item pertama atau item kedua guys. Karena Thunderbolt ini itemnya perlu di stack kan. Jadi kalo itemnya perlu di stack, ya jangan beli di akhir, nanti jadi kelamaan guys mau beli stacknya. Jadi bisa beli kayak begini. Item pertama dulu sebenernya gak apa-apa sih gini dulu. Baru beli ini juga gak apa-apa. Nah selebihnya baru kayak tadi ya. Item damage lagi satu. Kayak ini. Atau gak ini. Terus beli item defense. Ini atau gak ini. 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 Bebas mau yang mana. Terus kalo ngerasa kurang damage bisa pake satu item damage lagi kayak begini. Atau ini kan gak beli domi kan. Kalo gak beli domi, boleh pake shell bird di item terakhir gak apa-apa. Cuman kalo beli shell bird kan. Kalian harus tau. Kalo dari tim musuh di atas kalian, dari tambahan ya. Itu pasif shell bird yang keduanya baru bisa aktif. Ya yang ini nih. Tuh. Kalo lawan tim musuh itu tipis-tipis semua. Ya jangan beli shell bird guys. Sayang. Pasif keduanya itu gak aktif ntar. Oh iya brother. Kalo kalian pake yang belum war cry. Ini nih agak sedikit tricky buat hero Yuzong. Kalian tuh harus ngasih. Tiga kali damage berturut-turut dulu ke hero musuhnya. Baru bisa aktifin si war cry nya. Saran dari gua. Sebelum kalian aktifin pasifnya. Ya kalian. Cari ataupun aktifin dulu si war cry nya. Biar damage nya lebih sakit. Contoh disini misalnya kalian gak aktifin war cry nya ya. Kalian masuk combo kayak begini guys. Tuh. Lihat. Defense nya cuma segitu ya. 6600. Oke. Sedangkan disini kalo kalian aktifin dulu war cry nya. Kayak begini brother. Sabar. Tuh. Yang awalnya 6600 menjadi 9400. Bedanya jauh banget kan. Bang ini kok 8000. Tadi kan gua pukulin lagi guys. Jadi ya. Lebih baik kalian aktifin dulu war cry nya. Ya. Sekalian juga aktifin si war x nya kan. Biar tinggi stat nya. Baru pas udah aktif kayak begini. Kalian combo in guys. Itu damage nya bakal lebih sakit 8%. Dan. Uh. Bakal beda banget. Damage nya. Tapi bang. Gua susah banget bang. Buat aktifin si war cry nya. Gimana bang. Kalo pake ultimate bisa gak? Ultimate. Gak bisa guys tuh. Seharusnya ultimate nih. Bisa aktifin war cry nya guys. Cuman gak tau kenapa ya. Jadi gak aktif kalo pake ultimate nya. Ya kalo kalian rasa susah pake war cry nya. Brother. Yaudah ganti aja. Belum war cry nya. Pake emblem yang lain. Kayak Light Ignition. Impure Rage. Ataupun pake yang. Apa tuh. Conclusive Blast. Quantum Charge. Maupun pake yang Brace Might. Terserah kalian. Ya. Buat yang full damage. Item nya kayak gitu ya brother. Oke. Sekarang berikutnya kita bakal. Buat yang full tank. Yang full tank. Sama kalo yang full tank. Itu pake 3 item ini. Biasanya gue pake item full tank ini. Ketika di tim gue. Gak ada hero table sama sekali. Misalnya Hyper Assassin. Romer nya kayak Kadita. Kayak Hellcurt. Sekarang mudah banget gak pake Hellcurt Romer. Kayak Saber. Ya kalo udah ada yang pick kayak gitu. Mau gak mau. Kita kan terus hewal lah brother. Jadi yaudah. Kita belinya item defense full. Gue bakal beli Thunderbolt di awal. Terus beli Domi. Buat ngasih efek anti-ragon sama efek pengurangan attack speed nya. Kemudian gue bakal beli magical defense disini. Antara antena atau gak ini. Radian. Terus bisa beli oracle. Buat ngasih tambahan dragon nya. Item terakhirnya. Kalo ngerasa kurang defense. Boleh beli item defense lagi. Kayak misalnya lu pake immortal. Atau gak pake namanya twilight. Pake blood armor. Cui rush. Sayap. Kalo pengen ada tambah damage sedikit. Dan life seal tambahan. Ataupun spell farm ya. Boleh pake namanya war axe disini. Gak apa-apa. Ini buat yang full defense brother. Thunderbolt di awal bang. Iya. Thunderbolt di awal guys. Lumayan. Buat ngasih efek slow. Sama nambahin defense hybrid nya. Oke. Jadi. Buat yang full defense kayak begini. Boleh ditambahin sama satu item damage. Bang. Kalo yang full life seal gimana bang. Full spell farm. Kalo mau full spell farm ya sama. Sepatunya antara tiga ini. Kemudian beli dulu. Yang namanya bloodlust brother. Eh bukan bloodlust. War axe. Sekarang bloodlust udah gak ada ya. Udah digabung sama war axe. Terus bisa beli endless sebenernya. Cuman endless ini. Agak sedikit kurang ya. Buat Yuzhong. Cuman kalo kalian pengen full life seal. Eh sorry full spell farm. Boleh pake ini. Terus. Ada tambah spell farm lagi disini nih. Di oracle. Sama disini nih. Nah. Jadi tiga item spell farm nya adalah ini. Ini. Ini sama ini. Ini opsional. Satu lagi bisa pake tambahan item defense brother. Biar lebih keras. Antara oracle atau engga bisa pake namanya itu adalah ini. Thunder belt. Antara. Eh sorry. Bisa keras. Bisa pake thunder belt. Buat nambahin ini nya brother. Apa. Hybrid defense. Atau kalo mau tambahan. Eh. Apa namanya. Cooldown. Bisa pake brute force. Atau bisa pake item defense lain sih. Gak apa-apa. Intinya kalo di spell farm. Ada di tiga item ini brother. Dan enak itu sekarang si war axe udah gak perlu di stack guys. Jadi. Spell farm nya udah tinggi banget sekarang nih. Tuh. Liat guys. Sekali combo bisa penuh lagi. Ini udah biasa lah ya. Hampir di setiap video kalo yang spell farm. Pasti kayak gitu coy. Ini ke satu orang ya. Kalo ke banyak orang pasti lebih tinggi lagi spell farm nya. Oke. Berarti gue bakal contohin keunggulan Yuzhong kalo lo pake skype piercer. Itu keuntungannya adalah. Kalo darah tim musuh itu sekarat. Ya. Kadang-kadang kan kita sekali combo ke tim musuh. Ada momen dimana darah mereka tuh bener-bener kayak tinggal satu bar. Setengah bar. Nah kalo lo pake skype piercer. Itu bisa nge-sun kill tim musuh nya. Dan apakah oke buat Yuzhong. Ya oke-oke aja. Cara yang paling enak. Kalian bisa cari stack works nya dulu. Sampai 6. Biar damage nya meningkat. Sama ada true damage nya. Abis itu baru combo in guys. Kayak begini. Tuh. Jadi pas darahnya tuh. Udah segitu. Langsung ya sun kill. Coba bang ulang bang. Boleh. Gue ulang ya brother. Nih. Jadi cari. Jadi cari stack works nya dulu. Sampai 6. Abis itu combo in aja. Kayak biasa. Tuh. Lihat. Pas darahnya udah. 12%. Langsung stun kill. Nah disini misalnya gue ganti skype piercer nya sama item lain. Misalnya gue ganti sama malefic ya. Itu tuh ada momen dimana. Ya darahnya tinggal setengah bar. Satu bar. Jadi kalo lo pake skype piercer ya langsung mati. Ini contohnya ya. Kita lihat kesini nih. Kita aktifkan pasifnya dulu. Tuh. Lihat. Ini kalo lo pake skype piercer mati guys yang kiri. Yang kanan tinggal 2x hit lagi mungkin mati. Jadi ya itu dia guys. Fungsinya skype piercer. Ya buat instan kill. Sepolnya gitu sih. Oke betul jadi segitu aja. Buat video item Yuzhong kali ini. Intinya sih kalo lo main Yuzhong. Ngerti aja sih. Lawannya kayak gimana. Dan kalian pengen beli item apa. Item item yang tadi gue sebutin. Cuma rekomendasi diri gue aja. Misalnya kalian pake item lain. Silahkan brother. Gak apa-apa. Kalo kalian pengen pake hertasis. Pengen pake yang namanya rose gold. Pengen pake yang namanya winter. Kalo dibutuhkan. Silahkan aja. Sesuaikan lagi sama kondisi di in-game. Kayak gimana ya brother. Oke. Jangan lupa di like. Subscribe. Sama di share. Kalo masih punya pertanyaan. Bisa kalian tanya di kolom komentar. Ntar gue bakal baca. Dan see you on next video brother. Bye bye.